Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali pemirsa saya, Yoke Lestari, hadir menyapa Anda tentunya di Injambi Dan Injambi akan selalu berusaha konsisten memberikan tayangan yang berkualitas, edukatif, dan informatif bagi masyarakat Jambi Di sebelah saya tentunya sudah ada narasumber yang luar biasa Sesuai dengan tema kita kali ini pemirsa yaitu antisipasi kenaikan harga pangan menjelang bulan suci Ramadan Saya sapa terlebih dahulu narasumber yang pertama ada Dr. Randes Haji Kemas Muhammad Fuad MSI Selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Assalamualaikum Bapak Assalamualaikum Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Saya sapa juga terlebih dahulu pemirsa yaitu Bapak Dr. Fadli Sudriah S.E. Hemhum Selaku Ketua Fraksipan DPRD Provinsi Jambi Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam ini agak lesu karena mau nyambur Ramadan Semoga nanti ketika bulan suci Ramadannya kita kuat lagi, semangat lagi begitu ya Pak Baik, sesuai dengan tema kita kali ini Pak Fuad dan Pak Fadli Yaitu antisipasi kenaikan harga pangan menjelang bulan suci Ramadan Saya beralih ke Pak Fuad terlebih dahulu Pak Bagaimana pemerintah mengantisipasi lonjakan harga pangan di Provinsi Jambi Pak? Baik, terima kasih Terkait dengan yang tadi ditanyakan ke saya Bagaimana pemerintah mengantisipasi Terkait dengan kenaikan lonjakan harga pangan kebutuhan pokok masyarakat Seperti tahun-tahun sebelumnya juga Dan juga menjadi program prioritas di kita, di Provinsi Dan untuk kami di Provinsi Jambi itu diberikan tugas untuk bagaimana mengendalikan kebutuhan pokok ini Baik ketersediaan maupun harga bisa relatif stabil Nah program-program yang memang sudah kita lakukan setiap tahun itu Seperti hari ini kita sudah menghadapi Masuknya bulan suci Ramadan Dan nanti ada ABKN juga Hari besar agar keagamaan Itu pasti ada program yang memang kita siapkan Seperti kemarin kita bersama tim TPID Bersama kompida yang terkait lain Dan juga kita turun ke lokasi beberapa titik pasar yang ada di Wata Jambi Itu melihat bagaimana ketersediaan bahan-bahan tersebut Untuk kemarin kita lihat trennya Memang beras secara nasional Jadi ada kenaikan Tetapi hari ini ada kecindakan untuk turun Baik Jadi tugas kita yang saya sampaikan tadi Kita melalui tim TPID dan kami Selatku Dinas Perindak Itu tetap secara kontinu Setiap hari kita melihat monitoring Kondisi eksistensi Baik pun ketersediaan maupun harga daripada babok tersebut Insya Allah mudah-mudahan Di Ramadan tahun ini Kita pemerintah berupaya bersama-sama Melalui tim TPID ini Bagaimana mengkondisikan hal tersebut Biar tetap stabil dan terjaga Baik pun itu ketersediaan maupun harga sinyak Harapan kita tentunya Masyarakat khususnya provinsi Jambi atau kota Jambi ini Bisa melaksanakan ibadah dengan susu Selama satu bulan tersebut di Ramadan tahun ini Baik luar biasa Tadi Bapak sempat menyinggung bahwa Memang benar akhir-akhir ini untuk skala nasional Bahkan beras itu ada kenaikan begitu ya Pak Dan ternyata sedikit ada kecenderungan penurunan Apakah ini selama Ramadan akan stabil semakin menurun Atau seperti apa Pak? Kita melihat tren hari ini insya Allah bisa stabil Dan hari ini juga ada kecenderungan turun Karena kalau kita bercita beras premium Memang semua ya nasional Dan kebutuhan masyarakat kota Jambi ini Kita bisa juga mengarahkan Itu kan kalau masalah beras itu kan konsumusi Secara personal atau dari rumah ke rumah Atau orang per orang itu kan masalah selera juga Kalau memang terbiasa dengan beras premium Tetapi sebenarnya Ada beras yang kita intervensi melalui bulok itu ada SPHP Itu harganya lebih murah Memang kelasnya medium Tetapi kalau kita coba Kita lihat itu terkait dengan cita rasa Dan juga apa namanya ya Bentuknya itu tekstur Itu hampir sama lah mendekati premium Tetapi itu juga persoalannya Kita tidak bisa serta-merta Apa namanya Mengalihkan ya transformasi dari premium ke medium itu mungkin sulit Tapi paling tidak kita berupaya edukasi juga Tapi satu sisi untuk masyarakat yang mungkin Ada segmennya juga Ada segmen pasarnya juga Itu beras medium ini jadi pilihan alternatif sekali Nah ini juga yang bisa mengendalikan Apa namanya Harga tadi Baik luar biasa Sekarang saya berahli ke Bapak Fadli Bagaimana Bapak sebagai pengawas tentunya menanggapi hal seperti ini Ya Mbak Jake itu Mbak Jake ya Mbak Jake ya Mbak Jake ya Mbak Yoke Ketika kita berbicara Ramadan Ketika kita berbicara persoalan Idul Fitri Ada tiga hal yang masalah barang yang harus kita perhatikan Pertama adalah harga Yang pertama adalah stok barang dulu nih Pemerintah harus bisa memetakan Sejauh mana kesiapan daripada ketersediaan barang Yang ada di provinsi Jambi Yang kedua adalah harga Price Harga ini sangat penting Karena walaupun barangnya ada Tapi harganya melonjak juga Masyarakat juga tidak mampu Nah ini perlu juga diwasp Yang ketiga adalah pendistribusian Stoknya ada Harganya bagus Kalau pendistribusiannya tidak merata Di sebelah kabupaten dan kota Saya rasa ini juga tidak fair Ketika pemerintah hanya memperhatikan hanya kota Jambi Dan Jangan dekat dari kota Jambi Nah ini juga menjadi perhatian khusus Bagi pemerintah menjelang ramadhan kali ini Kemudian ada hal yang menarik ketika kita berbicara inflasi Saya juga mewakili rakyat petani ini Pak Yoke Jangan ketika hari ini Pak Gadis Ketika berbicara inflasi Mata-mata masyarakat Katakanlah peneliti Itu hanya kepada cabai dan beras saja Dan ini merugikan petani Pernah nggak kita bertanya hari ini Kenapa sih harga sepatu naik Kenapa harga baju naik Pak Ini bahan industri Tidak pernah dipertanyakan Persoala inflasi Tapi lagi-lagi Para petani dirugikan Kenapa harga cabai melonjak Ini kan keuntungan bagi petani Mereka juga mau beli baju Pak Mereka juga mau Beli sembako dan lain sebagainya Nah inilah perlu keseimbangan Kalau saya beranalisa Sah-sah saja Di tahun Di menjelang ramadhan kali ini Harga cabai sedikit melonjak Walaupun tidak naik-naik aman lah Nah disinilah peran pemerintah Dalam mengatasi Apa namanya Menekan daripada Keseimbangan harga Itu kira-kira Baik Bagaimana Pak menanggapi hal tersebut Yang disampaikan Pak Fadli Pak Baik Kalau kita berbicara inflasi Tentunya ini kan kita melihat Faktor penimbangnya Dan memang Kenapa harus selalu cabai Bapak Fadli Karena cabai ini Sebenarnya gimana ya Kenapa kok cabai Iya kan Karena kebanyakan Mungkin masyarakat kita Pak Kalau makan tanpa sambal Tanpa cabai Kurang begitu ya Pak Kalau beras wajar Memang kita Indonesia Identit dengan Poko beras Tapi kenapa muncul cabai Nah artinya Mungkin ketetapan dari Kementerian Atau dari tim TPID nasional Apa namanya ya Kenapa harus menentukan cabai Mungkin cabai ini kan memang merata Dibutukan oleh seluruh masyarakat Indonesia juga Sama hampir seperti beras Nah sementara cabai dan beras inilah yang penimbang inflasi terbesar Artinya kan Itu menandakan bahwasannya Kebutuhan dua Bahan kebutuhan pokok ini kan memang Memang dibutuhkan masyarakat Nah sehingga inilah yang mungkin yang memang kita Menjadi sorotan utama Yang harus kita sikapi Dalam artian Kedepannya harus tersedia Sehingga dengan ketersediaan Akhirnya harga akan stabil Nah ini yang memang pemerintah Apa namanya Harus menikapi dengan fokus Karena memang pernah kita Di tahun 2022 lalu Bukan kita pernah Jambi masuk dalam lima bes Hampir saat nomor satu Terbesar inflasinya Dan faktor penyebabnya adalah cabai merah Tapi sulit Sementara kita sendiri Walaupun kita potensi milih kita ada Sebelas kabupaten kita ada Kemudian ya kerinci juga Potensi Kemudian daerah marginal Di tepi kota itu potensi juga Untuk kita Apa namanya Kita maksimalkan produksi cabai tersebut Tapi juga tidak bisa memenuhi kebutuhan lokal Karena kan cabai bang spesifik Susah Gak bisa kita predisi Kita tanam sekian Belum tutup kapanennya sekian Lebih riskan lagi Gitu kan Kalau beras jelas Kalau beras mungkin Terkait biaya produksi mungkin Dan juga Kita kan beras ini kan Jambi juga belum bisa Memenuhi kebutuhan Belum suasana badan juga Masih tergantung dengan Tetangga sebelah Sebentar tetangga sebelah Mungkin overproduksi Tapi juga memenuhi kebutuhan Luar provinsi Sampai ke Jawa Segala macam Jadi banyak sekali faktor Yang memang Sama-sama menjadi PR kita ke depan Nah terkait masalah kebutuhan Sandang tadi Seperti sepatu dan baju juga Pada hari HPKN Gak akan dibutuhkan masyarakat Sebenarnya efek Karena ini juga tidak menjadi Apa ya Menjadi penimbang Daripada inflasi tersebut Tapi juga tanda kutip Menjadi kewajiban pemerintah juga Dimana Apa namanya Kenaikan harga Dari sandang Tadi juga bisa kita lihat Tetapi mungkin hukum pasar Juga berlaku Apabila memang kebutuhan itu meningkat Tapi juga Produksi juga Pasti akan melihat juga Apakah dikenaikan harga ini Yang akan kita lakukan itu strategi pasar lagi kan Kalau kita naikkan harga juga Masyarakat gak mau beli Karena kan sandang Sandang ini kan bukan kebutuhan pokok sekali Pada saat Mungkin hari raya Iya Tetapi kalau kita naikkan secara Apa namanya Ekstrim Mungkin tidak akan ada Pembeli juga Seperti itu Jadi memang bang Inilah PR kita Kedepan Tetapi kan paling tidak Pemerintah provinsi Bersama eksekutif dan legislatif Kita sudah Bersedari dengan luar biasa Dalam hal bagaimana Kita menyikapi Provinsi Jambi Terlepas dari wilayah Yang masuk dalam lima besar inflasi Karena ini kan Jadi faktor juga Itu yang harus kita singkapi Baik luar biasa Ini kan Tadi kita sedikit Mau bahas masalah Beras dan cabai Untuk yang lainnya Halnya pak Selain beras dan cabai Seperti apa dari pemerintah Mengatasi Mengantisipasi Tunjakan harganya Kan ada 11 kebutuhan Pokok penting Bapok itu kan Yang kebutuhan berdasar Bersibarakan Seperti daging ayam Kemudian daging sapi Daging gerbau Telur Itu kan Masuk juga disitu Bahkan Kalau bicita sandang Tadi Bang Fandli Apa namanya itu Rokok juga sebagai penimbang Piket transportasi pesawat Juga penimbang inflasi Tetapi kan agak di bawah Posisinya Jadi yang prioritas Selain kita singkapi Nah Balik lagi cinta Kebutuhan pokok Terkait dengan Ramadhan Dan HBKN Yang sebentar lagi Kita akan menjalani Dan akan kita menuju Kepada bulan syawal nanti Ya tentunya Ini kita singkapi Nah makanya kemarin Kita sidak Bersama tim TPID Kita melihat kondisi Awalnya seperti apa Ini kan kita lihat juga Kondisi 14-45 hijriyah Seperti apa Kita balik ke belakang 44 hijriyah Seperti apa Trendnya seperti apa Nah itu pengaruhnya Banyak faktor lah Mudah-mudahan Ekonomi masyarakat bagus Sehingga kan Daya beli juga ada Ini juga Harus kita upayakan Bisa terkondisi Nah kemarin Kita lihat harga Ketersediaan dulu lah Insya Allah Selama satu bulan penuh Kita pergi ke Apa namanya Distributor Toko daging Itu kan di salah satunya Yang se-2 Hari itu aja Dia sekian Sekian puluh ton Apa namanya Memotong kerbau Untuk kebutuhan masyarakat Artinya Informasi sudah kita dapatkan Untuk ketersediaan Se-1 bulan ke depan Daging kerbau Daging sapi Insya Allah aman Cuma lagi kita melihat Tersedia Tapi harga harus cukup Bisa dibeli masyarakat Ayam juga begitu Daging ayam dan telur Karena kita Daerah kita juga Jambi Kita tidak tergantung dengan Kabupaten atau profesi tetangga Jambi sendiri Atau kota Jambi sendiri Punya Petani untuk telur ayam Nah ini kan dibutuhkan Masyarakat semua Ya Dalam bulan secara Ramadan Bahwa pun untuk Persiapan cawan Baik Luar biasa sekali Seru sekali Pemirsa Perbincangan kita Namun akan jeda terlebih dahulu Tetaplah bersama kami Di Injambi Bapak Fuad dan juga Bapak Fadli Sudri Bapak Kita masih melanjutkan Perbincangan kita Mengenai tema kita Ketersediaan pangan Menjelang bulan suci Ramadan Untuk di Jambi sendiri Pak Di Provinsi Jambi Apakah ketersediaan pangan Selain tadi kan Di segmen pertama Kita mau membahas Daging kerbau Di Pasar Angsudua Untuk stok bahan pangan lain Apakah tersedia dan cukup Pak Ya Baik Terima kasih Tadi di awal Sudah saya sampaikan Beras Kemudian cabai merah Kemudian daging Nah kemudian juga nanti Yang kebutuhan masyarakat Kita bicara Dulu apa Penjangka pendek dulu ya Ramadan dan hari raya Nah insya Allah Masyarakat pasti butuhnya itu Daging ayam Daging kerbau Beras Kemudian tepung Dan bahan-bahan lain kan Telur juga begitu Nanti disawal Dibutuhkan Itu tadi Hasil sidak kita Memang itu Memang Apa itu Bukan apa ya SOP nya begitu Kita lihat sebelum Nanti pertengahan kita lihat seperti apa Di akhir kita lihat seperti apa Nah kita sidak awal Dan kita lihat Bagaimana kondisi pasar Hari itu sebelum Satu hari Atau dua hari sebelum Memasuki bulan Ramadan Tadi saya sampaikan untuk Tiga kebutuhan pokok Seperti daging Sapi Kerbau Cabai merah Kemudian beras Insya Allah Bisa Artinya bisa kita penuhi Karena kemarin Kalau kita balik sedikit Kita cabai Cabai kemarin kita masih Bergantung kepada Masih di Sumatera Nah sekarang kondisi sudah habis Panen Nah Alhamdulillah Sudah ada lagi dari Jawa Yang bisa mendistribusi kita Untuk kebutuhan cabai merah Nah kemudian Kalau terkait masalah Telur ayam tadi Nah Alhamdulillah kan kita Juga gak bergantung kepada Provinsi Tetangga Yang terdekat kan Alhamdulillah kita di Kota Jambi Ini ada banyak Petani Peternak Ayam potong Dan juga ayam petelur Artinya ini juga bisa Apa namanya Memunikkan masyarakat Tergantung Apa namanya Tinggal lagi Bagaimana kita tim TPID Ketersediaannya sudah ada Bagaimana harganya Jangan sampai di luar dari Apa namanya Jangan kawan Kawan masyarakat Ini yang kita sikapi Makanya kita tim Kontrol setiap hari Karena tim kita dari Disperin dan Provinsi Bagaimana beli itu Setiap hari stand by Di pasar Dua pasar ini Ini kan yang kita jadi Apa namanya Jadi Penimbang Inflasi itu ada tiga Di Kota Jambi itu ada Pasar Angso Duo Kemudian pasar Salam Banjar Dan satu lagi Pasar di Keboten Bungo Nah inilah yang kita sorot Setiap hari Dan real Time laporan Kita sampaikan ke pusat TPID TPI Yen Pusat Nah disampaikan Sebelas bahan pokok tadi Bagaimana trennya Ketersediaan Maupun harganya Nah insyaallah Mudah-mudahan pola ini Tetap kita jaga Hingga nanti bisa menganti Semua lah Yang saya sampaikan di awal Kita bisa ibadah husus Tidak lagi mikirkan Bagaimana ada apa enggak Makanannya Harganya juga Maal apa enggak Nah ini laporan kita nanti Untuk demukian Masyarakat bisa lebih aman Dalam Nyaman lah Nyaman dalam melaksanakan ibadah Baik luar biasa Bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut Pak Baik Terima kasih Mbak Yoke Mbak Kadis Ini pesan daripada masyarakat Ketika saya pulang kemarin Pak Kenapa harus mesti Persoalan cabai dan beras saja Yang menjadi patokan daripada inflasi Dan ini tolong dipertanyakan kepada TPID Nah persoalan barang yang lain naik Harga kacang dan lain sebagainya Bisa melakukan penimbunan-penimbunan Ini juga harus menjadi perhatian khusus Daripada TPID Salah satu contoh di Provinsi Jambi Mana saja gudang Yang menyediakan Kebutuhan pokok Lebaran Dan bulan Ramadan ini Salah satunya adalah Kacang tanah Kemudian Ini Tepung Gula Dan ini juga harus menjadi sasaran Jangan Kita hanya memperhatikan Bahan sembako saja Seperti beras dan Cabai saja Nah persoalan cabai Terutama kami di Kabupaten Kerinci Mewakili rakyat Kerinci Memang Apa yang sudah distribusikan oleh pemerintah Salah satunya adalah pupuk subsidi Mereka tidak merasakan adanya pupuk subsidi Dan saya tidak tahu ini penyelewenganya di mana Penjualannya Ini yang diuntungkan adalah Pedagang Distributor ini diuntungkan Nah petani tidak merasakan Nah dengan Naiknya harga pupuk Naiknya harga Apa namanya Insektisida dan lain sebagainya Untuk pengobatan cabai Ini sebenarnya Yang membuat harga cabai itu sendiri yang mahal Karena biaya perawatan itu sangat mahal Jadi kalau boleh jujur ini Pak Kadis Kalau bisa harga cabai ini rata-rata 50 lah Jangan lebih jangan kurang Nah yang kasihan kita pada saat petani panen raya Mereka Dihadapkan dengan harga 20 10 ribu Dengan adanya cabai Jawa masuk Ini juga tidak fair Nah inilah harapan kita Tapi di atas itu pun Masyarakat juga tidak mampu untuk membeli Jadi biar kita buatlah Masyarakat petani kita Provinsi Jambi tersenyum Dengan harga Mbak UK itu 50 rata-rata sudah Di pasaran gitu ya Nah itu kira-kira Baik luar biasa Ini Pak Dari Disperindok Provinsi Jambi sendiri Bagaimana untuk mengatasi Kenaikan pangan Ataupun ketersediaannya Pak Untuk stok nanti Dari cabai yang disampaikan Pangan di tadi Ya baik Untuk cabai Atau untuk beras juga Untuk minyak goreng Untuk bawang Tapi kita lihat Ini kita sudah-sudah Siapkan anggaran Untuk mengintervensi Sebenarnya kan ini Tidak mengedukasi Sebenarnya Tapi kan karena ini Sudah harus kita sikapi Melalui TPID Agar Provinsi Jambi Tandakutif Tidak masuk dalam Apa namanya Daerah atau Provinsi Yang inflasi yang tinggi Akhirnya kita harus Kita sikapi juga kan Tapi kan ini Bukan bicara hulu Kalau hulu kan nanti TNI seperti Bang Padli Tapi apapun ceritanya Pemerintah Wajib untuk Mengendalikan inflasi Nah makanya Melalui kami Yang diberikan kepercayaan Oleh Bapak Pimpinan Bapak Gubernur Jambi Dialokasikan anggaran Untuk mengantisipasi tersebut Melalui operasi pasar Operasi pasar itu adalah Langkah ya Tapi kan gak bagus juga Kalau terus-terusan Ini kan langkah akhir Yang penting hulunya Sebenarnya Ini kan subsidi terus ya Ini kan subsidi terus jadinya Nah hari ini juga Kemarin pas kita sidak Itu harga cabai merah Itu di angka 60 Atau 65 Nah sebelumnya Sempat 85 Tapi kita pernah juga OP mendangui Sebelum kita memasuki Bulan suci Ramadan 2 minggu yang lalu Nah tadi hari ini Kita juga OP OP Kita gak jor-joran Kita lihat seperti apa trendnya Hari ini hanya berapa ton Yang kita Untuk menetralisir sajalah Memenai kebutuhan masyarakat Tanda kutip Tadi kita OP kan ada 8 ton Khususus untuk kota Tidak kita sampaikan ke bungo Karena bungo sepertinya aman Nah begitu Kota Ya kita subsidi Jadi hari ini Harga cabai itu Bisa diposisi Tapi terpaksa dibawah 50 Karena harganya 60 tadi Tapi kan masyarakat Masih Berat ya Berat untuk membeli Harga itu Karena semua Kita membutuhkan Apa namanya ya Mempersiapkan Untuk bulan suci Ramadan Kebutuhan Makin banyak kan Nah artinya memang Situasional lah Situasional Pada hari raya Ramadhan Artinya kita harus Intervensi Harganya mungkin Agak lebih turun Dari harga standar Yang diharapkan Bang Fahdi Dari 50 Tapi mungkin Di bawah 50 Karena masyarakat Kebutuhan banyak Ini beda lagi cerita Intervensi-intervensi Sebelum di luar Bulan Ramadhan Nah jadi pertanyaan tadi Jawabannya adalah Ya pemerintah siap Melalui kami Disperindak Mengantisipasi Agar Yang pertama Kebutuhan masyarakat Terpenuhi dengan harga Yang memadai Satu sisi Sisi lain juga Kami juga diberikan tanggung jawab Bagaimana bersama tim TPID Sebagai kami Ujung tombaknya Mengendalikan juga Bagaimana jangan Provinsi jambi masuk ke Inflasi yang besar Ini kan wajib semua Kita sikapi Jadi insya Allah lah Mudah-mudahan Kalau cabai Ada Produsernya stabil Apa nanya Panennya bisa diatur Insya Allah cabai bisa selesai Nah berharap Semoga beras juga begitu Itu kan beras kan lebih Lagi banyak orang Yang membutuhkan beras Mungkin akan ada orang-orang Yang tidak akan Udah lah cabai gak usah dulu Beras yang paling penting sekali Nah ini juga insya Allah Ketersediaan beras Kalaupun seandainya Beras premium itu Langkah Atau gak ada sama sekali Tapi ketersediaan beras pemerintah Melalui SPHP di Bulog itu Mencukupi Tapi memang kelasnya Kelas medium Itu saja Mungkin bisa transformasi lah Dari suka pedas Kurangin sedikit Berasnya premium Teksunya begini Agak berubah dikit Itu kan solusi juga Jadi edukasi juga harus Tindakan preventif Edukasi Aksinya juga Di samping Aksi yang kita lakukan Untuk Opa-Opa Baik Saya beralih ke Bapak Padli Yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi Pak Adalah sidak Dan juga edukasi Apa langkah Sebaiknya yang diambil Langkah Di samping Kerjasama dengan Bulog Pemerintah daerah Sebenarnya sudah tepat Dengan kerjasama dengan Bulog Tapi lagi-lagi Sebagai wakil rakyat hari ini Kita Apa namanya Menyarankan Bahwa kerjasama dengan Bulog Jangan beras itu dari luar daerah Kita minta produk lokal juga diperlakukan Karena apa? Karena ini biar Tidak terjadi Apa namanya Apa namanya Beras kita Beras lokal ini Pertama tidak keluar Yang kedua Biar masyarakat kita juga menikmati Daripada Kerjasama Bulog Hasil Kalau berasnya premium Atau dibawa premium Yang standar Mereka harus jual kemana nih Sementara Operasi Bulog Selalu dilakukan Tapi kalau Alangkah baiknya Bulog tetap dilakukan kerjasama Tapi mereka membeli Beras lokal dulu Itu kira-kira Masukkan dari kami Luar biasa sekali Nah pemirsa Kita akan jeda terlebih dahulu Tetaplah bersama kami Di Injambi Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Di Injambi Dan tentunya Saya masih bersama Dengan narasumber yang luar biasa Baik Pak Fadli Maaf Pak Fuad Saya menanggapi Pak Fadli Tadi kan di segmen Kedua Berbicara mengenai Sebaiknya Beras itu didatangkan Dari luar Sumatera Tapi sebaiknya Warga lokal saja Bagaimana Pak Sebagai Pak Kadis Menanggapi hal tersebut Pak Ya baik Kalau bicara beras Ya memang Sebenarnya harapan kita Begitu Kita bisa Memenuhi kebutuhan Kita sendiri Ibaratnya kita Menggunakan produk lokal Kita sendiri Bangga buatan kita sendiri Begitulah sepertinya Kira-kiranya Tetapi kan satu sisi juga Apa namanya Kondisi geografis Faktor-faktor yang lain Juga mungkin menyebabkan Bukan kita tidak mau Tapi ini jadi faktor Penghambat Tanda kutip Contohnya beras Kita memang punya Daerah penghasil Seperti Kerinci Tanjung Jabung Timur Sebagian kecil Moro Jambi Itu adalah Kita harapkan Bisa jadi penghasil beras Bisa ditanam beras Tetapi kan mungkin Dengan kualitas yang berbeda Kualitas berbeda Ini banyak faktor lagi Mungkin bibit Kemudian perlakuan Pola tanam Dan lain sebagainya Kontur daripada tanah Dan lain-lain Sehingga ini juga Tidak bisa Di samping yang pertama Kuantitinya tidak bisa Mencukupi kebutuhan lokal kita Dan juga Apa namanya Kualitasnya juga Tidak bisa Sesuai dengan Konsumennya yang ada Di Provinsi Jambi Sehingga itulah yang menyebabkan Faktor yang menyebabkan Kenapa kita harus Masih mengharapkan Distribusi beras ini Ada di Provinsi Petangga Ataupun mungkin di Pulau Jawa Atau di luar Provinsi Jawa Di luar Provinsi Jambi Nah itu yang jadi faktor Sehingga Mau tidak mau Kebijakannya adalah Kita masih berharap Atau bergantung Dengan produsen yang berasal Di luar Sumatera Atau di luar Provinsi Jambi Tapi kita masih Sumatera Alhamdulillah Sumatera masih Kita masih ada distributor Yang ada di Provinsi Sumatera Selatan Nah ini juga yang perlu Mungkin Bang Fadli Apa namanya Sama-sama ke depannya juga Kenapa? Kenapa bisa di Sumatera Selatan? Kenapa tidak di Jambi saja? Mungkin itu tadi Faktor Kita punya lahan Tapi kemampuan untuk mengolah lahan Belum maksimal Atau mungkin Bibit yang diberikan bantuan Oleh pemerintah Misalnya Disubsidikan Tetapi kan mungkin Perlakuannya Tidak tepat Atau mungkin Pola tanam yang salah Atau mungkin faktor Daripada Lahan Yang menyebabkan Kualitas daripada Beras Yang mungkin Kita ambil contoh ya Beras premium Atau beras medium Yang dari SPHP itu Mungkin sama bibitnya Tetapi begitu dia jadi Beras Daripada jadi beras Kita Kita compare Pengolahannya Pengolahannya Nah itu ada faktor Lagi Mungkin Ya ini kan masukannya PR bagi kita semua Semoga saja nanti Kita melalui tim Itu kan Kalau bukan Bukan saya Teknis lagi Ada dinas Atau bidik terkait Yang memang harus menyikapi Sehingga ini memang Harapan ke depan Kebutuhan pokok ini Bisa kita Apa namanya Bisa kita Selesaikan dengan kemampuan Kita sendiri Tidak bergantung dengan Orang lain Seperti itu Baik Saya beralih ke Pak Fadli Isu terbaru Pak Bahwa Batu bara Isunya Jalurnya akan dibuka kembali Apakah ini juga akan Menjadi penghambat dalam Perindustrian Atau seperti apa Ketika ini dibuka Lebar oleh pemerintah Daerah Ini jelas Pendistribusiannya terhambat Sehingga harga pun Di daerah tidak stabil Itu sudah pasti Itu hukum pasar begitu Ya Nah Saya yakin Dan percaya Dalam hal ini Pemerintah bijaklah Dalam mengambil Keputusan Ketika Jalur batu bara ini Dibuka kembali Mungkin ada batas-batas Tertentu Ketika ini tidak terjadi Kemacetan Sehingga Pendistribusiannya Bisa menjadi lancar Ketika ini dibuka Secara lebar Artinya Bebas seperti yang kemarin Yang telah sudah Ini sudah pasti Kemacetan terjadi Pendistribusian pun Terhambat Sehingga harga Di daerah tidak stabil Termasuk Barang yang akan masuk Ke kota Jambi pun Saya rasa Terhambat ya Pak Terhambat Karena Contoh dari Kerinci ke Jambi saja Bisa menembus Dua hari Misalnya Nah inilah perlu Kalau seandainya Ini kita tutup Secara Terus menerus Juga masyarakat Juga pengen hidup Nah inilah peran Daripada Pak Gubernur Kita membantu beliau Jangan nih sampai Keseimbangan nih harus Kan ada pertanyaan hari ini Apakah Gubernur Pro rakyat Atau Pak Gubernur Pro pengusaha Nah kalau pro pengusaha Buka nih Harus Lalu lintasnya Tapi kalau Pro rakyat Tutup nih Nah ini Pak Gubernur Saya yakin Dan percaya Beliau jeli Dalam hal ini Menilai Mungkin ada Batasan-batasan Yang harus dilewati Oleh truk Kemudian ada juga Lewat jalur sungai Ini adalah Jalur alternatif Yang sangat tepat Yang diambil Langkah oleh Pak Gubernur Kita tunggu nih Langkah-langkah berikutnya Apa saja Apalagi Yang penting Kemarin juga ada Subsidi kepada Supir truk Karena mereka juga Pengen hidup Mereka juga Ada keluarga Gimana kami hidup Pak Gimana kami makan Nah ini Keseimbangan inilah Perlu dijaga Dan kami dari Terutama dari Fraksi Partai Emanan Nasional Mengawal ini dengan baik Kita berikan Masukan-masukan Kepada Pak Gubernur Agar Keseimbangan Pendistribusian Harga Menjelang Ramadan Dan Idul Fitri ini Terlaksana dengan baik Yang terpenting adalah Patroli daripada Pemerintah TPID nih Jangan ada Penimbunan-penimbunan Di setiap gudang Sehingga Harga gula Harga Bahan pokok lainnya Termasuk minyak goreng Ini melambung tinggi Menjelang Idul Fitri nanti Itu kira-kira Untuk waspada Baik Dari Bapak Kadis Mengenai penimbunan Yang sempat disinggung oleh Pak Farli Seperti apa tanggapannya Pak? Ya Makanya kan kita juga Melalui tim TPID Kita tahu Siapa pendagang yang ada di pasar Dan siapa Distributornya Artinya Setiap titik kita Monitoring Setiap hari Itu kita lihat Ketersediaan Kalau ada indikasi Kita akan kerja Kita tahu Dimana titik distribusi Dimana distributornya Domisi Seperti itu Dan kita juga ada Melalui Apa namanya Staff kita Itu ada di Pendagangan dalam negeri Dan juga ada Kawan-kawan dari Perlindungan konsumen Juga ada Ini kan ada tim Yang selalu monitor Turun ke lapangan Melihat secara Kontinu seperti apa Baik turun ke Bulunya Distribusi Distributor Terkait ke hilirnya Terkait dengan Ketersediaan di pasar Ini tetap kita jaga Karena memang itu Sudah turun boxy kami Sehingga mudah-mudahan Kalau ini kita tetap Komitmen Konsisten Insya Allah Bisa mengantisipasi Saya rasa memang Sebenarnya kan Apa namanya Hal tersebut Negatif Yang akan timbul Kalau ada peluang Nah penguang ini kita tutup Artinya tutup Artinya tim ini Harus bekerja terus Kontinu Sesuai dengan turun boxy Insya Allah Mudah-mudahan bisa kita Antisipasi Tadi disampaikan Bang Padli Terkait dengan Apa namanya Transportasi Juga berpengaruh Terhadap distribusi Memang betul Kalau seandainya Memang nanti Distribusi Contohnya beras Kita sekarang Ngambil dari Pembangunan Masa Tata Misalnya begitu Nah artinya Kalau seandainya Jalur transportasi ini Akan tertutup Artinya akan menghambat Distribusi Kalau ada kelangkaan Dalam beberapa waktu Nah ini juga salah satu faktor Menyebab menekan harga Ujung-ujungnya Inflasi lagi Nah ini yang jadi PR kita semua Sama-sama Ya ini soal Mudah-mudahan Kami dari pemerintah Dan pasti Pimpinan Bapak-Bembenur Pasti akan lebih Pandai mengambil Kebijakan strategis Dalam rangka Tentunya semua Terteranggung Semua bisa terakomodir Satu sisi kita Ambil kebijakan Jangan sampai nanti Terimbas yang lain juga Karena semuanya Masyarakat juga Dan pasti kita yakin Insya Allah Beliau pasti akan Lebih bijak Dalam mengambil kebijakan Sehingga Apa namanya Pemerataan Terhadap kebutuhan Masyarakat Ya penting Jangan takut Bagi masyarakat Provinsi Jambi Stoknya ada Begitu ya Yang penting Harga stabil Pendestribusian Lancan Jadi kita sebagai Masyarakat Jambi Untuk menjalankan Ibadah bulan suci Ramadhan Tenang begitu ya Karena stok Sudah tersedia Nah Pak Untuk saat ini Fokus saat ini Selama bulan Ramadan Ataupun juga dari Disperindak Seperti apa Namun jangan dijawab Terlebih dahulu Kita akan jeda Tetap lah bersama kami Di Injambi Baik Pak Mirsa Terima kasih Anda masih bersama kami Di Injambi Dan saya ke Pak Fuad Tadi sempat terpotong ya Pak Yang saya tanyakan Apa yang menjadi fokus saat ini Dari Disperindak Provinsi Jambi Menjelang bulan suci Ramadhan Ataupun bulan hari raya Ya Tentunya memang fokusnya Bagaimana kita tadi Sudah kita bicarakan Dari diskusi Dan Bang Fadil Juga ada komitmen Kita adalah komitmen Bersama antara kita Antara pemerintah Bagaimana Cerita pendek Kita ke depan ini Kita menciptakan Situasi yang Konusif Nyaman Untuk masyarakat Khusus menjalankan ibadah Nah apa yang kita lakukan Tentunya Memenuhi Bagaimana memenuhi Kebutuhan masyarakat tersebut Artinya kebutuhan pokok harus tersedia Dengan cukup Dan harga juga harus terjangka Sesuai dengan harapan Masyarakat Nah inilah melalui Melalui kerjasama kita semua Melalui arahan pimpinan Kita ada tim Khusus untuk itu Nah insya Allah Mudah-mudahan kita komitmen bersama Menjaga ini Sehingga Apa namanya Satu bulan ke depan Untuk jangka pendeknya ini Short termnya ini Kita bisa Apa namanya Melaksanakan itu dengan baik Seperti itu Baik Closing statement Bapak Sebagai ketua fraksi PAN DPRD Provinsi Jambi Seperti apa Bapak melihat hal Dan apa harapannya Pak Harapan saya ke depan Menjelang Di Ramadan kali ini Dan menjelang Satu sawal nanti Pertama adalah Operasi pasar Yang dilakukan oleh pemerintah Ini adalah langkah yang tepat Kemudian berbicara Persoalan Penyediaan Barang Ataupun stok barang Seharusnya TPID ini Tim Pemantau Inflasi daerah Ini sudah bisa Melakukan pemetaan Di sebelah kabupaten Dan kota Di Provinsi Jambi Mana saja Penghasil beras Mana saja Penghasil Apa namanya Cabai Dan lain sebagainya Barang-barang pertanian kita Harus seimbang Dengan barang yang Kita hadirkan dari luar Contoh kacang Apalagi Gula Gula Dan lain sebagainya Harus ada keseimbangan Sehingga Ketika itu terjadi Keseimbangan Maka Masyarakat tidak Khawatir Tidak khawatir Dan tidak resah Menjelang satu Sawal nanti Itu kira-kira Baik luar biasa Ada yang mungkin Ditambahkan lagi Bapak Ya Terakhir insyaallah Apapun itu Bentuknya Insyaallah kita pemerintah Sesuai arahan dari Fimpinan Bapak 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 Bukur Jambi Insyaallah kita tetap akan Komit dan konsisten Untuk memperhatikan Bagaimana masyarakat bisa Merasa nyaman Dan hujungnya Sejahtera Untuk ke depannya Kemudian yang kedua Pesan kepada masyarakat Mari kita bijak Dalam membeli Jangan kita panik Karena ini Apa namanya Faktor juga Bagi kita semua Bagaimana kita sama-sama Bekerjasama Memenai kebutuhan kita Jadi belilah dengan bijak Belanja dengan bijak Sehingga kita bisa Membantu pemerintah Dalam menjaga Kestabilan ini Luar biasa sekali dan tentunya harapan kita bersama pemirsa sebagai masyarakat Jambi tentunya Agar bisa menjalankan ibadah puasa nanti tanpa adanya khawatir mengenai ketersediaan pangan dan juga lonjakan harga Saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Kemas Muhammad Fuad MSI Selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagang Provinsi Jambi Kemudian kepada Bapak Dr. Fadli Sudria SEM HUM selaku Ketua Fraksipan DPD Provinsi Jambi Sehat terus Bapak semoga untuk ibadah bulan puasanya nanti berkah Ini udah mulai lesu nih Semoga hari hau puasa kembali semangat Terima kasih dan pemirsa tidak tersa kita sudah satu jam Akhir kata saya Yoke Lestari pamit beserta kru yang bertugas undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!